M.G. Vincentius Sensi Potokota Agung Ende dari tahun 2007 hingga kematiannya pada tanggal 19 November tahun 2023. Uskup Sensi memulai perjalanan karirnya di dunia imamat pada tanggal 11 Mei tahun 1980, ditahbiskan menjadi imam di Osesan Keuskupan Agung Ende. Setelah perjalanan yang panjang dalam karya pastoral, ia menjadi Uskup Maumere pada tanggal 14 Desember tahun 2005, di mana ia menerima tahbisan episkopal pada tanggal 23 April tahun 2006. Selanjutnya, terpilih menjadi Uskup Agung Ende pada tanggal 14 April tahun 2007 setelah wafatnya M.G.R. Longinus dakunya dan diinstalasi pada tanggal 7 Juni tahun 2007. M.G. Vincentius Sensi Potokota terlibat dalam banyak upacara penahbisan dan penunjukan Uskup lainnya di wilayah Indonesia, menunjukkan perannya yang aktif dalam pengembangan dan pembinaan gereja katolik di wilayah tersebut. Ia bertindak sebagai Uskup Penahbis Utama dalam Penahbisan Uskup Denpasar, Sylvester Tung Kim San pada tanggal 19 Februari tahun 2009. Ia kemudian menjadi Uskup Penahbis Pendamping bagi M.G.R. Edmund Woga CSSR sebagai Uskup Witebula pada tanggal 16 Juli tahun 2009 dan bagi M.G.R. Hubertus Leteng sebagai Uskup Ruteng pada tanggal 14 April tahun 2010. Kematian beliau merupakan kehilangan yang besar bagi jemaat katolik yang telah dipimpinnya dengan penuh dedikasi dan ketulusan selama bertahun-tahun. Kabar duka ini berlangsung begitu cepat terhusus melalui media sosial, Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Tak sedikit pihak yang menyampaikan salam duka atas berpulangnya M.G.R. Vincentius Sensi Potokota, demikian sapaannya akrabnya. Melalui peran dan dedikasinya sebagai pemimpin agama, M.G.R. Vincentius Sensi Potokota meninggalkan jejak yang dalam-dalam pengabdian kepada gereja dan masyarakat. Kehidupannya yang penuh dengan dedikasi dan pengabdian akan terus dikenang oleh banyak orang yang diinspirasi oleh ajaran dan karyanya. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!